Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, sudah memilih 23 pemain untuk bertarung di ASEAN Cup U-16 2024 yang digelar pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Turnamen tersebut digelar di Solo, Jawa Tengah. PSSI menunjuk Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari sebagai venue pertandingan di ASEAN Cup U-16 2024. Dari 23 pemain itu, tidak ada nama anak kandung anggota EXCO PSSI, Eko Setiawan. Seperti diketahui, anak Eko Setiawan yakni Fardan Ari Setiawan dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, Timnas U-16 Indonesia. Fardan Ari Setiawan merupakan pemain asal klub Farmel Isvil Football yang berposisi sebagai penyerang. Dipanggilnya Fardan Ari Setiawan ke Timnas U-16 Indonesia membuat heboh dunia maya. Pasalnya, isu pemain titipan pun dibicarakan karena Eko Setiawan merupakan petinggi di PSSI. Namun saat pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan Ari Setiawan untuk membela Timnas U-16 Indonesia. Saat dihubungi bolasport.com, Nova Arianto sedikit memberikan jawabannya. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu tidak mau memberikan komentar terkait pencoretan Fardan Ari Setiawan. Menurutnya saat ini, ia lebih fokus dengan pemain-pemain yang sudah terpilih. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, kata Nova Arianto, Rabu, 19 Juni 2024. Saya lebih baik fokus dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Lanjutnya. Lebih lanjut Nova Arianto menegaskan ia mempunyai alasan perihal pemilihan 23 pemain saat ini. Pria asal Semarang, Jawa Tengah, itu melihat dari segi kualitas dari masing-masing pemain yang bersaing di Timnas U-16 Indonesia. Adapun Timnas U-16 Indonesia tergabung ke dalam grup AASEAN KAP U-16 2024. Tim Merah Putih akan melawan Laos, Filipina, dan Singapura. Tim Merah Putih